Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kita diharapkan pada kesempatan kali ini di dalam pembelajaran kita kita bisa untuk menciptakan sesuatu esai dengan sebuah tema sebuah tema yang relevan untuk kehidupan kita sehari-hari yang sistemati kita dengan memberikan sebuah tema yang relevan dan menggunakan sistematika yang sesuai dengan esai lalu kira-kira esai itu penting gak sih buat kita penting gak untuk kita penting pernah lihat esai pernah membaca esai pernah pastinya pernah atau tidak pernah oke ada sebuah pernyataan yang yang menarik tentang sebuah esai apa sih Bapak bersebut kutipan Oke coba Rebino kalau apa gunanya apa gunanya kalau apa gunanya banyak-banyak kalau mulut kau bungkam dulu ada yang bisa memberikan pendapat apa artinya kenapa kalau kita banyak baca buku lalu kita dia itu seperti sesuatu yang salah ada yang bisa memberikan pendapat siapa yang bisa memberikan pendapat apa gunanya siapa oke silahkan tapi nggak mau ngomong-ngomong ke orang lain juga nggak ngasih tahu ke orang lain nggak ngasih ke orang lain apa gunanya banyak ilmu tetapi tidak dikasih ke orang lain kenapa ilmu harus dikasih ke orang lain apa gunanya ilmu ya di sini harus dikasih ke orang lain dikasih ke orang lain dikasih ke orang lain enak nggak sih hidup sendiri enak nggak sih semua masalah dikerjakan sendiri kita selesaikan sendiri ada masalah kita yang selesaikan ada masalah yang kita selesaikan enak nggak sih Lalu kita khususnya orang lain jadi ilmu itu dibagikan untuk agar bisa membantu ilmu itu gunanya itu apa jadi apa gunanya banyak baca buku apa gunanya kita pintar tapi pintarnya segini apakah segala masalah yang bisa kita selesaikan sendiri apakah negara ini bisa kita selesaikan dengan presiden sendiri makanya dia butuh banyak orang dan orang-orang itu harus yang apa pintar caranya bagaimana kalau bungkang berarti kita semua bungkang itu sinonimnya tutup atau dalam bahasa sinonimnya tutup yang lain di diam berarti kita semua buka mulut menyampaikan pendapatkan jadi esai itu berkaitan gak mengadukkan ya berkaitan ya oke kita lanjutkan nah sebagainya kalian katakan dari apa yang kita sebutkan tadi kita harus menjauh kembali agar kalian siap dalam menciptakan sebuah ensai maka kita review atau kita tinjau kembali materi kita yang pertama apa itu ensai siapa yang bisa memberikan pendapat apa itu ensai apa itu ensai oke silahkan sebuah tulisan yang menyampaikan membahas suatu tema sudut pandang pribadi kata kuncinya pada bagian yang mana sudut pandang pribadi tema yang dimaksud tema apa kira-kira tertentu atau bebas bebas biasanya kita menyampaikan pandangan pribadi kita agar pandangan kita dapat diapain diterima kepada masyarakat nah sekarang apa saja struktur dari sebuah ensai yuk kita review apa saja ya pendahuluan isi penutup ada di bawah nih nah sekarang pertanyaan lanjutkan berarti apa yang disebut dengan pendahuluan ya pendahuluan mengungkapkan topik atau tema yang pernah kita bahas dalam keseluruhan esai melalui bagian pendahuluan oke mengungkapkan bagian awal mengenai pandangan pribadi penulis terhadap suatu masyarakat itu adalah pendahuluan kira-kira nama lainnya apa ya kita udah pernah belajar nama lainnya pendahuluan itu di dalam dua struktur teks yang pernah kita bahas namanya apa ya tesis adalah nama lain dari pendahuluan yang kedua ada bagian yang disebut dengan isi apa isi di dalam ensai apa oke silahkan isi di dalam sebuah ensai biasanya sebuah perincian yang lebih dalam berdasarkan pendahuluan berdasarkan apa ini istilahnya nama lainnya tesis lebih rinci berupa tadi apa argumentasi nah sekarang istilah argumentasi kita harusnya sudah apa apa yang disebut dengan argumentasi argumentasi seringan kita memberikan sebuah istilahnya gitu ya Anda memberikan argumen yang salah sebuah argumennya apa sebenarnya argumentasi itu apa sih ayo apa yang disebut dengan argumenasi pendapat pribadi pendapat pribadi pendapat pribadi yang didukung oleh daftar dan fakta sedikit lagi ada katanya di depannya tapi itu masih sedikit salah bukan hanya pendapat tapi apa ya saya memperkuat pendapat memperkuat pendapat oke kira-kira gini karena argumentasi itu karena apa karena itu alasan maka disebutkan dengan petunjuk-petunjuk kalian alasan berupa pendapat yang dapat disentai fakta dan daftar untuk memperkuat pendapat pendapat pendapatan apa nama lainnya tesis berapa banyak argumentasi yang harus kita keluarkan untuk menyompong sebuah pandangan cukuplah satu tidak harus berapa sebanyak banyaknya tetapi di dalam bagian argumentasi itu harus tadi yang disebutkan lainnya saya tidak mencari saya tidak mencari tadi pada ketatau data dan fakta dari mana kita cari argumentasi itu kita cari dari mana saya mesti apa literasi mem bah ya pernah gak sih kalian menjadikan sebuah argumentasi akibat kalian memperhatikan sesuatu pernah ya kalian gak pernah belajar buku tentang hujan tapi tiba-tiba hujan bisa gak kalian memberikan sebuah argumentasi kenapa hujan itu turun dari mana dia turun pernah ya kita lakukan apa itu namanya oh dari awan luar jatuhnya itu namanya apa oh sermasi nama lainnya penempatan jadi ketika kita memberikan sebuah argumentasi itu bukan hanya dapat berasal dari buku tapi bisa juga dengan observasi kalau seorang penyeliti ngapain lagi datang dengan argumentasinya penelitian perco benaran bisa gak jadi argumentasi namanya argumentasi argumentasi itu berasal dari buku yang ketiga apa itu menentukan nambah lainnya apa penentukan kesimpulan reorient ini adalah yang disebut dengan yang dimana bagian reorientasi ini dalam penutup kira-kira kesimpulannya itu ngapain kesimpulannya itu isinya apa ya ini adalah yang dikatakan wakuman dari yang sudah dijelaskan pendahuluan betul sekali dia memberikan sebuah benar merah yang dimana isinya dari apa yang kita tuliskan pada bagian pendahuluan dan pada bagian i kira-kira sampai sini untuk esai apakah kita sudah bisa paham semuanya bisa atau tidak bisa oke seterusnya sekarang sebelum kita membuat sebuah esai patutlah kita melihat sebuah gambar di dalam pembelajaran kita kali ini kita akan menggunakan sebuah gambar kira-kira kalian akan menjadi sebuah detektif mendapatkan sebuah petunjuk, 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 lalu dirangkai untuk menjadi sebuah esai paham ya nih sekarang ada sebuah gambar judulnya temanya ya bukan judul ya temanya korupsi lalu ada sebuah foto yang disini itu ada foto tentang menteri korupsi lalu yang kedua ada bangunan terbang kalai akibat korupsi ini coba bisakah kalian membuat pandangan tentang berbicara apa esai ketika kita gabungkan petunjuk 1 petunjuk 2 petunjuk 3 kira-kira pada bagian pendabuluannya atau tesisnya kita akan menyampaikan apa dulu apa itu korupsi ketika kalian mendapatkan semua istilah kira-kira istilah itu dapat kita cari gimana untuk mendapatkan pemahaman artinya Google oke itu secara paling cepat kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira kan KBB nah berarti pada bagian desis yang pertama kita sampaikan tentang korupsi sekarang apa itu korupsi coba berikan pandangan kepada kalian apa itu korupsi tidak perlu kalian lihat dulu Google kalian gunakan pemahaman kalian dulu apa itu korupsi ya penyalanggunaan Pembangunan sesuatu dan dengan tujuan Uang-uang itu buat siapa? Biar, berarti ini sedang apa? Membat kaya diri sendiri Dengan cara yang salah atau benar? Salah Oke, itu tadi sudah mendapatkan Apa yang menikmati? T T T T T Tadi dikatakan disana Bahwa korupsi itu adalah Pemanfaatan mohonan Untuk apa tadi? Memperkaya diri sendiri Kata kuncinya pandangan yang disini dari pembicaraan Menyalahkan mohonan Dan memperkaya diri sendiri Itu bisa gak pandangan dari progresi? Setuju atau tidak dengan pendapat dia? Dengan pandangan saya setuju atau tidak? Setuju, boleh gak? Boleh Boleh Karena ini adalah pendapat Atau pandangan Untuk memperkaya pandangan tersebut Memperinci Berarti kita membutuhkan Argumentasi Nah, argumentasi yang bisa kita hadirkan dari sini Siapa yang bisa memberikan argumentasi tambahan? Kita mencapi dari pandangan yang tadi Yaitu adalah Menyalahgunakan mohonan Untuk mempercaya diri sendiri Gunakan argumentasi disini Ada yang bisa memberikan pendapat? Korusi terakhir terjadi pada mempercaya diri sendiri Pemerintahan Pemerintahan Dan dapat Menyalahgunakan Buwenang Buwenang Untuk Itu namanya Argumentasi Argumentasinya dia mengatakan segerinya Buktinya ada? Ada Ini kan dari sebuah berita Liputan dan berpon Kira-kira beritanya ini Informasinya ini fakta atau enggak? Fakta Oke, kita ambil argumentasi yang kedua Apa? Kalau ini adalah sebuah proses Atau terjadinya nih Awalnya Di mana? Ini apa nih kira-kira? Akibat Argumentasi Akibat dari sini apa kira-kira? Apa yang terjadi? Ayo tantangannya untuk memberikan pendapat Di dalam argumentasi ini Apa yang terjadi disini? Penyitaan bangunan Apa? Penyitaan bangunan Kira-kira disini apa kata-kata ini? Terbang pala itu Masih Ditinggal Ya Tidak terurusnya Tidak terurusnya Apakah benar Dengan pandangan kita? Nah ini contohnya Ini yang Menjadi bahan kita Sebagai contoh Ini adalah S.I. Apakah dia Menyampaikan tentang Korupsi? Ternyata Ya Betul Dia menyampaikan tentang Korupsi Tandanya Atau tidak Berlaku Korupsi Telah menjadi budaya Dalam kehidupan Sebagai besar masyarakat Indonesia Ya Betul Kita memulai Dengan menyampaikan Tentang korupsi Betul Lalu disini Dia mengatakan Ada Korupsi Dengan S.I. Kehidupan Berlaku Tandang penduduk Di kantor Dan lain Sebagainya Lalu dia juga Menyampaikan tentang Akibat dari korupsi Terus Dan apa yang Kalian katakan Sudah Nah Baik Sekarang Ketika kalian Sudah paham Dan mendapatkan Sebuah contoh Dari korupsi Sekarang Kalian bisa Berkumpul Dengan Kelompok Kalian Sudah buat Kelompok Belum Sudah Belum Sudah Kalau sudah Membuat Kelompok Maka Silahkan Kalian Jangan Begat Sebelum Kalian Ke kelompok Kalian Jangan Lupa Buka Google Classroom Kalian Lalu Kalian Akan Mendapatkan Lembar Kerja Paserta Didik Yang Dimana Kalian Akan Membuat S.I. Seperti Tadi Berdasarkan Dari Foto Foto Dengan Tema Tentu Kira-kira Kalau disini Gambarannya Apa Tema Apa Mata Puncinya Kenapa Kalian Mengatakan Pendidikan Ada Pake Instagram Dan Lain Sebagainya Oke Bukan Google Classroom Kalian Silahkan Kumpul Dengan Teman Kalian Kelompok Kalian Lalu Silahkan Kalian Diskusikan S.I. Satu Kelompok Kalian Tentang Pendidikan Indonesia Silahkan Berkumpul Ya Silahkan Berkumpul Silahkan Langsung Berkumpul Terima kasih Silahkan retrieve dua ס d leaving Last S.I.T. Satu Citung hebat seri 400 we hal yang harus kalian lakukan hal yang harus kalian lakukan itu adalah membuat kerangka kerangka itu adalah poin-poin penting yang dimana untuk menjadi acuan kalian membuat sebuah caranya bagaimana coba kalian deskripsikan apa yang tergambar dalam foto silahkan berdiskusikan sama temannya apa yang tergambarkan dari foto tersebut silahkan mulai berdiskusi dengan teman-teman nah kalau kita lihat berarti kita fokusnya ke foto yang bernama dulu apa yang terjadi pada foto yang bernama selamat menikmati 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 Hai ini ada 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 luar kurang karena panas jawaban-jawabannya kalian notarkan nah kata-kata itu di kelompok kalian satukan oke gimana udah belum lagi prosen apanya ini prosen oh coba coba kalau saya 30 ini hal utama yang jadi permantauan apa itu itu karena karena simpatan aja berarti kita lihat ya apa 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 menuju sekolah kira-kira kalau yang kelewat 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 umum kira-kira itu kenapa menjadi hampasan bagi perihak kesusahan selain kesusahan karena masyarakat sebuah juga di 1-3 juga di 1-3 juga sekolah pas nilas sekolah itu sebagainya negara-negara 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 yang tidak apa yang terjadi semangat sebenarnya mengeluarkan pengen-pencat yang lain-lainnya kayak orang-orang tapi ini apa-apa orang-orang orang-orang yang dapat ngapun kan kalau dia 30-30 yang di ini seperti ini bagaimana apa yang kalian menantangkan pokus ya udah pelajarannya bisa masuk 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 pelajaran apa yang kalian katakan itu yang akan berbagi jadi kita akan belajarkan hasil kalau kita berbagi kita masih memiliki waktu jangan lupa tentukan dari kalian yang akan bicara disini ya oke kalian waktu 2 menit lagi tentukan siapa yang berbicara dan jangan lupa setelah ini kalian akan menilai teman-teman kalian yang itu berdiskusi ada yang dibuat bawa waktu kalian ya nanti nilai siapa yang tidak bicara dalam diskusi siapa yang mau doang doang siapa yang tidak berkontribusi oke jangan lupa ya ada yang tidak berkontribusi disini dalam diskusi ada yang ada baik satu menit lagi ya nanti ketika teman kalian berbicara lopok teman kalian berbicara silahkan dengarkan dan jika ada pertanyaan tolong ditanyakan langsung saja oke baik waktunya cukup ya waktunya cukup semuanya lopos silahkan lopos baik kita mulai dari kelompok 2 ya kelompok belah ada yang kaget ya kelompok belah siapa kelompok belah berwakilannya membaca tentang pendidikan Indonesia saat ini silahkan berdiri oke dengarkan silahkan pendidikan di Indonesia itu pendidikan di Indonesia mengalami krisis dalam fasilitasi konsultasi jalanan dan juga fasilitas kelas akibatnya 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 membuat motor mobil itu jauh makanya jauh terus kalau jalan sakit jalan lama terus menyeberang sungai mereka hebat tapi kan mempunyai radikonya bahaya terus kalau kelas mereka juga kurang misalnya kalau sampel di terkotanku kelasnya pakai aset ada atapnya ada bibirnya sedangkan kalau di sana mereka cuma pakai termal panas panasan dan juga kalau buku buku tidak panas tanya semoga semoga pemerintah bisa memperhatikan lebih baik di jalan daerah terkencil untuk mempunyai silitasi sekolah terus jalanan transportasi itu yang akan misalkan baik kita kasih berikutnya kita langsung ke kelompok tiga siapa perwakilannya ya ya benar-benar dalam perwakilannya menggabarkan bahwa pendidikan itu sesuatu yang juga sudah didapat oleh semorang kayak pendidikan mungkin bisa dibilang kayak ketimpangan pendidikan yang menunjukkan ketimpangan pendidikan di Indonesia terutama kayak fasilitas mereka di sekolah fasilitas mereka di sekolah itu si penulis yang menurutkan bahwa itu suatu hal yang terjadi kayak ini terjadi perwakil dari Indonesia jadi kayak seperti yang pendidikan hanya ini jadi menurut saya itu padahal itu sempatannya harapannya harapannya pemerintah pemerintah sudah dipercayakan kita sebagai wakil yang util karena itu di sekolah tempat yang tidak bisa kita akuntur juga jadi butuh pemerintah itu lebih baiknya dibanding membentuk sebuah transportasi bagi Jakarta Bandung lebih baik dana dananya itu lebih turun dari bahagian yang masuk itu baik kita kasih pas untuk orang yang lainnya sepertinya disini waktu kita tidak akan cukup maka untuk bagian yang ketiga yang disini kelompok yang belum menyatakan pendapatnya silahkan langsung kirimkan di grup langsungnya karena nanti akan kita baca lalu berikutnya untuk bagian penutup kita kali ini di dalam Google langsung kalian silahkan kumpulkan hasil pembelajaran kalian lalu selesaikan lembar evaluasi silahkan evaluasi dengan kalian ada yang tidak berkontribusi atau tidak berbicara dalam diskusinya kasih penilaian ya kasih penilaian sekarang silahkan dikerjakan ya ada 2 soal dan silahkan langsung langsung dikerjakan ya silahkan langsung dipindai itu akan menjadi penilaian kalian oke oke baik sebenarnya sudah kelompok 4 sudah oke kelompok 2 sudah sudah 1 3 sudah baik 3 sudah baik semuanya silahkan kalian kembali ke bangku kalian masing-masing silahkan rapikan lagi ya silahkan kembali rapi lagi ya ya baik silahkan fokus kembali ke depan oke baik bagaimana pembelajaran kita kali ini apakah kalian bisa memahaminya apakah sudah bisa membuat esai bisa oke menurut kalian dalam esai ini penting buat kalian apa yang paling penting dalam pembuatan esai ini analisis aja berani berpendapat menyampaikan pendapat karena pasti dari satu ide kita terkadang akan lahir sebuah ide yang begitu berguna bagi masyarakat kita untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat sebuah pembelajaran yang dimana kalian tetap akan berkompok tapi buatnya sendiri-sendiri jadi jangan lupa apa yang kalian kerjakan hari ini kita akan berguna untuk pembelajaran berikutnya tahan oke kita kasih pas ke kalian semuanya baik sekarang kita bersiap-siap untuk menyelesaikan pembelajaran silahkan tetap siap terima kasih terima kasih semuanya amin terima kasih